halo halo teman-teman jumpa lagi di channel favoritmu keratifam dari Jember Jawa Timur lanjutan dari video sebelumnya teman-teman ya ini tentang ayam KUB2 Janaka maupun Narayana yang langsung saya jemput ke BPTP Jawa Tengah di Semarang tepatnya di Kecamatan Ungaran jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan pada teman-teman jenis pakan yang saya gunakan untuk ayam KUB2 ini dan umur dari ayam KUB2 ini saat video ini saya buat umurnya genap 7 hari teman-teman jadi sudah berumur satu minggu dan untuk tingkat kematian hingga umur 7 hari ini ada 7 ekor Hai dan 10 Oktober itu juga ayam ini baru menetas dan sampai di tempat saya saya unboxing pada tanggal 11 jadi pada tanggal 11 ada yang mati satu ekor karena kondisi ayamnya memang cacat jadi tidak bisa makan dan minum lalu keesokan harinya ada yang mati lagi tiga dan lusanya bertambah lagi tiga jadi kematian dan tiga ekor berturut-turut menurut analisa saya disebabkan karena anak-anak ayam KUB2 ini kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh jadi memang kondisi ayamnya yang lemah teman-teman jadi bukan karena sakit dan hingga hari ini sudah tidak ada lagi yang mati nah ini adalah tempat pakan yang selalu saya gunakan sejak masih ayam KUB1 Hai hingga saat ini jadi saya tetap menggunakan feeder atau tempat pakan yang saya desain sendiri teman-teman menggunakan pipa PVC yang sudah saya modifikasi dengan melubangi bagian atasnya jadi ada beberapa ukuran nantinya teman-teman hingga ayam ini berusia tiga bulan jadi besaran eh lubangnya saya sesuaikan dengan ukuran dari kepala ayamnya nanti dan lanjut pada jenis pakan yang saya gunakan untuk ayam KUB2 ini jadi pakan yang saya gunakan ini jenisnya crumble teman-teman berbentuk butiran yang dulunya saat KUB1 saya menggunakan pakan pakan pabrikan produk dari konfit namanya Gemilang G11 namun karena harganya yang saat ini melambung tinggi jadi untuk yang KUB2 ini saya berganti pada pakan pabrikan merek yang berbeda teman-teman dan untuk pakan pabrikan ini nantinya akan saya aplikasikan sehingga anak ayam KUB ini berumur satu bulan jadi pakannya full pabrikan hingga usia satu bulan teman-teman nah ini dia teman-teman pakan yang yang saya gunakan jadi namanya eh 611 pakan broiler atau ayam pedaging untuk anak ayam umur satu hingga 21 hari produsen pakan ayam ini namanya PT is Hope Agriculture Surabaya tepatnya di kota Mojokerto untuk kandungan proteinnya pakan eh 611 ini ada di kisaran 21% hingga 23% sedangkan untuk perbandingan harganya jadi untuk eh pakan produk konfit yang dulu saya gunakan harganya saat ini ada di kisaran 440.000 hingga 450.000 sedangkan harga untuk eh 611 ini hanya 380.000 teman-teman jadi harga itu harga persaknya dan ini adalah premix yang saya gunakan jadi ada dua macam yang satu topnik dan satunya lagi di mineral keduanya produk dari Medion untuk jenis vitamin yang saya gunakan ini namanya Vita Stress juga produk dari PT Medion dan mengapa saya campurkan pada pakannya bukan pada air minumnya karena hampir semua jenis vitamin ataupun obat-obatan ayam memiliki waktu efektivitas maksimal 4 jam setelah dilarutkan pada air jadi vitamin ini akan mempunyai waktu efektivitas yang lebih panjang jika kita campurkan pada pakannya Hai karena saat vitamin atau obat-obatan ayam yang kita gunakan saat sudah melewati 4 jam setelah dilarutkan ke dalam air maka vitamin dan obat-obatan ini akan menjadi tawar kembali teman-teman jadi dengan metode yang saya gunakan ini otomatis akan membuat efektivitas dari vitamin ataupun obat-obatan yang kita gunakan akan bekerja dengan maksimal nah seperti inilah teman-teman cara saya menerapkan aplikasi pemberian pakan pada feeder atau tempat pakan yang sudah saya modifikasi ini mungkin kalau kita lihat eh cara meletakkan pakannya mungkin sedikit ribet ya teman-teman namun ini sangat bermanfaat Hai seperti pakan akan lebih hemat karena menekan sekecil mungkin pemborosan pakan akibat pakan yang tumpah dari tempat pakannya karena di kais-kais oleh kaki ayam jadi dengan desain pakan yang saya gunakan ini eh kaki ayam tidak bisa atau sulit untuk mengais-ngais pakan yang mengakibatkan banyak pakan yang tumpah dari wadahnya hai 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 Oke teman-teman seperti yang kita lihat bersama kondisi anak ayam KUB2 ini terlihat dalam kondisi yang sangat sehat teman-teman jadi bisa kita lihat dari kelincahannya jadi kelincahan pergerakan dari anak ayam ini bisa sebagai pertanda atau kita jadikan pertanda kalau ayam-ayam ini dalam kondisi yang sehat teman-teman karena biasanya ayam-ayam yang dalam kondisi sakit biasanya terlihat letih ataupun lesu teman-teman nah ini dia teman-teman disentakan yang saya gunakan lubangnya sudah sesuaikan dengan besaran kepala anak ayam ini teman-teman jadi seperti yang kita lihat bersama ayam-ayam ini tidak bisa atau sulit untuk menggunakan kakinya mengais-ngais pakan yang ada pada feeder atau tempat pakan ini teman-teman jadi tempat pakan dengan desain seperti ini memang terbukti sangat efektif untuk mengurangi resiko pakan yang tumpah ataupun terbuang akibat di kais-kais kaki ayam oh iya teman-teman jadi untuk total jumlah pakan yang dibutuhkan untuk ayam KUB dengan populasi 300 ekor ini nantinya akan saya infokan pada teman-teman semua saat ayam-ayam ini ini genap berusia satu bulan dan buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya seputar ayam KUB2 ini apakah itu tentang manajemen breedingnya ataupun manajemen kandangnya atau tentang jenis pakan vitamin ataupun obat-obatan yang saya terapkan bahkan mungkin ada teman-teman yang juga ingin menanyakan bagaimana cara mendapatkan DOC ayam KUB2 jenaka maupun narayana langsung dari BPTP Jawa Tengah khususnya jadi teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar dari video ini atau bisa juga teman-teman menanyakannya langsung di nomor WA saya jadi nomor WA saya sudah saya sertakan nantinya di video ini dan cepat atau lambat insyaallah saya usahakan akan saya jawab semuanya teman-teman oh iya teman-teman jadi ayam KUB2 ini nantinya memang akan saya jadikan sebagai indukan untuk memproduksi telur tetas dan DOCnya juga teman-teman oh iya teman-teman jadi dari populasi 300 ekor ini nantinya setelah ayam ini berusia 14 hari yang 100 ekor sudah terjual dan dibeli oleh teman-teman peternak dari kota saya jadi saya sedikit berbagi karena untuk mendapatkan DOC KUB2 galur murni langsung dari BPTP memang sangat sulit untuk mendapatkannya teman-teman oke teman-teman sekian dulu video singkat dari saya ini dan nantikan video lanjutannya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif selamat menikmati selamat menikmati